Diterapkan di Indonesia ya biar hasilnya sama gitu pertandingan ini menjadi ukuran tapi tidak menghilangkan nyawa makanya dan yang kedua peperiksaan itu tidak terjadi cuma di satu tempat peperiksaan itu terjadi di tiga tempat Bener-bener bawaan penonton itu Jujur sih kita berdua juga pencinta sepak bola dan pastinya ini menjadi buku yang mendalam apalagi terjadi di tanah air dan yang menimpa itu adalah saudara kita sendiri di tanah air gitu Ini apa ya sangat menyayangkan sekali sampai menjadi karena pelalaman saya di luar negeri juga nonton sepak bola itu persiapannya sangat matang penjagaannya sangat matang dan sangat mengutamakan keselamatan gitu Bahkan jangan keselamatan ya dapat kenyamanan dan juga keamanan gitu Ini menjadi tamparan dan pukulan besar untuk semuanya untuk semuanya untuk apa ya untuk benar-benar menjadi suatu pembelajaran yang berharga banget jangan sampai terulang lagi Satu korban nyawa aja buat aku udah sangat suka dan ini ratusan ini benar-benar musibah besar dan harus diusut tuntas agar tidak terjadi lagi Dan buat saya juga panitia penyelenggara juga harus lebih siap dan datang ini bukan main-main ini urusan nyawa dan ratusan nyawa yang buat saya amat sangat saya sayangin kalau saya pribadi Karena saya juga supporter bola juga dan pencinta bola makanya ketika musibah ini terjadi marah sedih kecewa kesal Itu saya rasain dari pagi itu saya denger beritanya saya ngebayangin kalau saya nonton Tapi kalau hari itu saya ada di malam pasti saya enggak dikontong gitu karena saya juga suka sepak bola Makanya yang saya baca juga banyak hal-hal yang saya mestinya tidak dilakukan tapi dilakukan menjadi akibatnya korban jiwa yang melayang luar biasa Jadi kami juga juga berharap berdepannya penjagaan keamanan dan penyamanan bisa di jaga kembali dan juga bisa dievaluasi bagi pihak-pihak yang berkait Bismillahirrahmanirrahim Dan Indonesia jauh lebih baik lagi untuk bisa mengadakan dibandingkan kebola lain Dan ini menjadi pembelajaran sih yang benar-benar diusaha dengan kertas, kesalahannya dimana, kecerobohan yang ada dimana sehingga tidak terulang lagi Dan juga menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terkait Dan juga pesat buat mikrona dan juga BCSI Kalau pertandingan kalau bisa sore, kalau bisa lembar pertandingan yang krusial Bahwa mereka kalau di luar negeri, kalau bisa di luar negeri, bahaya pensi yang menurutkan nanti, mereka akan diadakan di siang hari Karena apa? Takut-takut terjadi hal-hal yang Terjadi kerusuan yang tidak diinginkan seperti hari ini, dari kedua pengalaman yang kita beribadikan waktu di luar negeri itu pemeriksaannya sangat tetap Radius 3 km sebelum masuk arena lapangan bola itu sebenarnya pemeriksaan dan penjagaan yang sangat tetap Jadinya bisa masuk yang benar-benar cuma punya tiket Dan yang kedua diperiksa, bahkan bawa parfum kecil aja nggak boleh Bawa barang-barang yang bisa untuk melempar saja tidak boleh Casing handphone yang keras aja nggak boleh Bahkan bawa botol minuman yang ada tutup botolnya pun tidak diperkenalkan Jadi buat saya, tetap belajar dari rules yang dilakukan di luar negeri Diterapkan di Indonesia, biar hasilnya sama gitu Pertandingan ini menjadi hiburan, tapi tidak menghilangkan jawab Dan yang kedua, pemeriksaan itu tidak terjadi cuma di satu tempat Pemeriksaan itu terjadi di tiga tempat Benar-benar bawaan penonton itu apa saja diperiksa Bahkan kayak fungsi yang gantungannya berat aja nggak boleh dibawa masuk Dan yang kedua, botol minuman aja yang jualan juga harusnya benar-benar dari karton atau dari plastik Sehingga tidak bisa mencederai satu sama lain Saya rasa kalau protokolnya diadakan sedemikian rupa tidak mungkin terjadi hari ini Dan yang kedua adalah ya kayak semoga memang seharusnya tidak dilakukan di dalaman setang bola gitu Seharusnya memang pembagian dari pola masuknya stadionnya, keluarnya dan penjagaan dengan ketat setiap barisan, setiap row-nya itu jelas Kalau di luar negeri itu jelas banget setiap row itu udah ada penjagaan yang sangat kentar Sehingga kalau udah mulai merusut Yang provokatornya itu langsung diangkat gitu Sehingga nggak perlu yang Iya hal-hal yang jadi terjadi sih Kalau aku jujur Sebagai pencinta sepak bola Apalagi ini terjadi di tanah air sendiri Sangat-sangat kesayangan Sangat-sangat kecewa, sedih, berduka Dan perbaikan ini harus benar-benar dilakukan Kalau memang nggak siap Jangan ada korban diwa lagi Lebih baik kita Apa ya yang saya bilang Lebih baik kita persiapkan dengan sangat patah Karena ini urusan nyaman Harus kasih diskorsing nih Mungkin dalam bukti alamat Ada efek jerang ke depannya gitu Yang buat saya sebenarnya kan bukan salah pertandingan Tapi disini menurut saya kesalahan dari prosedural Dari penjagaan, kesiapan Karena ya namanya Saya kalau punya acara ya saya harus mempersiapkan dengan sangat patah Terima kasih